Intro Selamat datang di channel Pejuang Rupiah. Kali ini, kami akan membahas tentang 7 ide bisnis rumahan di tahun 2022, bisa raih omset sampai miliaran rupiah. Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Banyak ide bisnis rumahan di zaman sekarang ini. Bahkan dengan berdiam di rumah saja, Anda sudah bisa membuka bisnis berbasis rumahan. Sekarang, bisnis rumahan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan sebelah mata. Pasalnya banyak lapangan pekerjaan dibuka. Bisnis rumahan bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti ibu rumah tangga, anak kuliahan, pelajar, bahkan yang memiliki pekerjaan tetap pun bisa memiliki bisnis rumahan. Bisnis rumahan memiliki waktu yang fleksibel dalam pengerjaannya. Saat ini sudah mudah untuk mempromosikan usaha rumahan milik kita. Berkembangnya teknologi sangat membantu bisnis rumahan milik kita, lebih dikenal oleh orang lain. Untuk mengenal lebih jauh berikut tujuh ide bisnis rumahan, yang bisa raih omset miliaran di tahun 2022. 1. Chattering Chattering merupakan salah satu bisnis rumahan yang menguntungkan. Chattering juga bisa membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Bisnis rumahan ini memiliki keuntungan yang luar biasa. Chattering dalam partai besar bisa menghasilkan keuntungan sampai miliaran rupiah. Bagi Anda yang memiliki ketertarikan di bidang memasak, sangat bisa menjadikan Chattering sebagai bentuk bisnis Anda. 2. Jasa jahit Saat ini jasa jahit banyak dibutuhkan semua pihak. Dari mulai pakaian sekolah, pakaian rumahan, pakaian kerja, pakaian pesta, dan lainnya membutuhkan jasa jahit. Zaman sekarang banyak model yang terpikirkan oleh orang lain namun belum dijual di pasaran. Maka dari itu banyak yang membutuhkan jasa jahit untuk membuat baju idaman mereka. Oleh karena itu bagi Anda yang memiliki kebisaan dalam menjahit pakaian, bisa sekali mulai membuka usaha rumahan jasa menjahit. 3. Bisnis Toko Kelontong Bisnis yang satu ini bisa dipastikan akan memberikan keuntungan yang besar, sepgai bisnis rumahan. Toko Kelontong biasanya menyediakan kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sehingga Toko Kelontong dapat dipastikan menjadi usaha rumahan yang menjanjikan. 4. Menjual kue, Korean Cake, Soft Cookies, Bento Chakes, dan kue modern lainnya sedang populer akhir-akhir ini. Bagi Anda yang memiliki keahlian dalam membuat kue, bisa mencoba bisnis rumahan ini. Bisnis ini cukup menjanjikan, dan hasilnya sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. 5. Blogger Blogger bisa dijadikan sumber penghasilan yang menjanjikan, jika Anda memiliki keahlian menulis yang baik. Anda hanya memerlukan model laptop atau PC, internet dan situs blog serta konsisten untuk menulis konten. Sudah banyak blogger yang sukses, dan bisa menghasilkan penghasilan hingga miliaran. Anda bisa melakukan kerjasama dengan brand tertentu, memasang iklan hingga menjual produk atau jasa pribadi melalui blog. Jadi, jangan meremehkan usaha rumahan satu ini. Jika Anda hobi menulis, cobalah untuk lebih profesional dengan belajar, copywriting, dan sebagainya. 6. Jasa Desain Grafis Jika Anda memiliki keterampilan dalam bidang desain grafis, tentu Anda bisa membuka peluang usaha di bidang tersebut. Di zaman serba online seperti saat ini, jasa desain grafis sangat dibutuhkan banyak sektor untuk melakukan branding hingga rebranding. Anda bisa memanfaatkan kemampuan desain grafis dengan sistem freelance di mana Anda bisa bekerjasama dengan pihak atau perusahaan luar untuk membuat iklan atau branding usaha mereka. 7. Jasa Laundry Hidup di lingkungan kampus atau perumahan dengan mayoritas penduduk yang sibuk. Wah, bisa jadi peluang untuk buka usaha laundry kiluan. Banyak orang, khususnya para kelompok generasi milenial atau generasi Z, memiliki kesibukan dengan intensitas tinggi. Sehingga, terkadang mereka akan memilih untuk melakukan hal simple seperti membayar jasa dan waktu orang lain untuk mencuci pakaian. Jadi, usaha laundry kiluan ini bisa sangat menguntungkan jika dijalani. Itulah 7 ide bisnis di tahun 2022 yang dapat Anda jalankan. Semoga pembahasan kali ini membantu serta menginspirasi ide bisnis Anda.